Tak kunjung punya pabrik di Indonesia, begini tanggapan Mazda. Industri otomotif Indonesia masih cukup seksi bagi banyak produsen kendaraan dunia. Hal itu dibuktikan dengan investasi yang digelontorkan untuk membangun pabrik di tanah air, baik dari jenama Jepang, Cina, maupun Korea Selatan. Dari sekian banyak pabrikan Jepang yang menjalankan bisnisnya di pasar nasional, hanya Mazda yang belum memiliki fasilitas perakitan. Terkait hal ini, produsen yang terkenal dengan bahasa desain kodo tersebut mengaku telah melakukan pembicaraan terkait produksi mobilnya secara lokal. Ada pembicaraan soal lokalisasi produk tapi saya belum bisa berkomentar lebih jauh. Namun kita lihat ada juga tendensinya ke arah tersebut, jelas Head of Departemen Public Relations and Media Communication PT Rokars Motor Indonesia M. Fedy Dwi Parilaksono, di sela-sela media drive Mazda CX-30 di Bandung Selatan, Jawa Barat. Selama ini, Mazda memang masih mendatangkan model yang hendak dijual di Indonesia secara utuh alias completely built up CBU dari Jepang dan Thailand. Namun, pembicaraan terkait rencana produksi lokal memang masih insentif dari pihak Mazda. Tentunya banyak ya pertimbangannya, dan untuk itu saya belum bisa komentar karena pembahasannya masih sangat intensif dan high level, bungkasnya. Sekadar informasi, untuk membangun pabrik dan melokalisasi modelnya ada pertimbangan yang harus dipenuhi pabrikan, dan salah satunya yang penting adalah target penjualan yang harus dicapai dalam setahun. Menurut Roy Arman Arfandi, Presiden Direktur PT EMI, jika memang volume penjualan dirasa sudah cukup, pasti pihaknya akan berinvestasi untuk mendirikan pabrik dan melakukan lokalisasi produknya. Kami belum ada pembicaraan untuk harus jual berapa banyak. Tidak bisa mencontoh produsen lain karena memang beda, ungkap Roy saat ditanya terkait rencana pembangunan pabrik beberapa waktu lalu. Kejar target, Mazda Indonesia andalkan tiga model ini. PT Rokars Motor Indonesia EMI, sebagai distributor resmi Mazda di Indonesia, menargetkan penjualan sebanyak 7.000 unit di tahun ini. Jenama asal Jepang itu tetap mengandalkan model-model sport utility vehicle SUV, dan hak untuk berparung di pasar yang lain. Dijelaskan Fedy Bliparileksono, Head of Department Public Relations and Media Communication PT EMI, jika dilihat dari penjualan tahun lalu, Mazda masih mengandalkan model-model, seperti CX-5, Mazda 2. dan Mazda CX-3. Kalau dilihat dari persentasenya, Mazda CX-5 berkontribusi 40%, Mazda 2 sekitar 30%, dan Mazda CX-3 sekitar 15%. Sisanya kontribusi dari model lain, ujar Fedy tanpa menyebutkan detail angka penjualan tiga model tersebut, di selah-selah media tes drive Mazda CX-30 di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, berbicara CX-30 yang kemungkinan besar berpeluang menjadi tulang tunggung baru penjualan Mazda, Ria Ramah ini belum meyakini hal tersebut. Pasalnya, jika dilihat dari Animo Pasar, model tersebut tidak sekuat tiga model anggalan yang disebutkan sebelumnya. Karena kan SUV masih pegang peranan di Indonesia, terutama CX-5. Terlebih, saat ini ada CX-8, jadi pilihnya lebih banyak, pegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!